Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya tentang pangkat pecahan. Oke, disini ada contoh 4 pangkat setengah, 4 pangkat 3 per 2, 4 pangkat min setengah. Itu adalah pangkat pecahan. Nah, kalau misalkan ada perkalian seperti ini, maka kalau perkalian pada eksponen itu kan bisa ditambahkan ya kalau bilangan pokoknya sama. Jadi, ini kita tambahkan pangkatnya menjadi 4 pangkat 1, artinya 4. Jadi, sifat kalau ada A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A di pangkat dijumlahkan saja. Kalau yang di pembagian, kalau bilangan pokoknya sama, maka tinggal dikurangi. Nah, selanjutnya disini bisa kita lihat langkahnya adalah kita kalikan dulu dengan pangkat yang di luar menjadi X 1 per 3 kali 3 per 5, Y 3 per 5. Nah, kemudian, atau 1 kali 3 per 5 gitu ya. Y 1 kali 3 per 5. Dikalikan dengan X min 7 per 5 kali 2 min 2. Y-nya setengah kali min 2. Kalau sudah, X ini di atas atau di bawah berarti bisa dicoret 1 per 5, Y-nya 3 per 5, dikali X-nya berarti 14 per 5, Y-nya coret ya, min 1. Kalau sudah, X 1 per 5, tambahkan, ini kan perkalian ya, berarti tambahkan saja dengan yang X, berarti 14 per 5, kemudian dikali Y 3 per 5, ditambah min 1. Sehingga menjadi X 15 per 5, Y-nya berarti 3 per 5, min 5 per 5, min 1, itu kita ubah menjadi penyebutnya ini, tapi biar tetap bernilai 1, berarti harus 5 per 5. Kalau sudah, X pangkat 3, Y-nya pangkat min 2 per 5. Nah, ini adalah jawaban untuk yang A. Selanjutnya di sini yang B sama dengan yang tadi, kita kalikan dulu X pangkat min setengah, Y pangkat min 1 kali min setengah, bagi X pangkat min 1 per 4 kali 4 per 3, Y setengah kali 4 per 3. Kemudian setelah itu, X min setengah, Y pangkat min 1 per 3, Y-nya bisa dicoret, sisa 2, berarti 2 per 3. Kalau sudah, X min 1 per 3, kan dikurangi ya, kalau dari bawah ke atas itu di min, berarti ini menjadi min 1 per 3, seperti ini. Kemudian yang Y setengah, kemudian yang Y setengah, min 2 per 3. Kalau sudah, X min setengah, plus 1 per 3, Y-nya 1 per 2, min 2 per 3. Nah, kita coba kerjakan dulu yang ini. Jadi kalau ada min setengah ditambah 1 per 3, kita kan tahapnya adalah menyamakan dulu. 2 sama 3, kalikan aja, menjadi 6. 6 bagi 2, 3. 3 kali min 1, min 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali plus 1, berarti plus 2. Maka menjadi min 1 per 6. Kemudian yang ini, sama setengah, min 2 per 3. Kita jadikan 6. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Min 6 bagi 3, 2. 2 kali min 2, min 4. Berarti jadi plus 4 ya. 7 per 6. Maka menjadi X min 1 per 6, Y 7 per 6. Oh ya, sorry. Ini kayaknya ada salah hitung sebentar. Setengah, min 2 per 3. Kan 6. 6 bagi 2, 3. 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali min. Oke, ini minus ya. Min 4. Berarti hasilnya min 1 per 6. Berarti sama-sama min 1 per 6 ya. Kalau mau diubah jadi pangkat positif, berarti 1 X pangkat 1 per 6, Y pangkat 1 per 6. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasuki materi hubungan bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Oke, kita masuk ke bentuk per kalian. Jadi, kalau misalkan ada 4 pangkat setengah kali 4 pangkat setengah, maka pangkatnya tinggal di jumlah saja. Seperti ini. Kemudian, kalau misalkan mau penarikan akar. Jadi, 4 pangkat setengah kali 4 pangkat setengah sama dengan 4. Ini kan jadi 4 pangkat 1 per 4 ya. Ini kita akarnya. Di sini, 4 pangkat setengah kali 4 pangkat setengah sama dengan kan 4, tadi seperti ini. Nah, kalau sudah, kalau mau ditarik akar, jadi diberikan akar, maka jadi seperti ini. Nah, ini kan ada bilangannya kembar nih, 2 kali. Sedangkan di sini juga yang diminta adalah akar 2, ya kan? Berarti nanti ini keluar angkanya. Kemudian, akar 4. Nah, 4 pangkat setengah itu sama saja akar 4. Jadi, kalau ditulis seperti itu. Lanjut, di sini ada 4 pangkat setengah. Itu bisa ditulis akar 4 ya, sama. Kemudian lagi, di sini ada 4 pangkat sepertiga, ada 3 kali. Kalau ini bisa dijumlahkan seperti ini. Nah, kalau mau di akar, karena ada yang kembar 3 kali angkanya, maka di akar 3. Nah, kalau di akar 3, itu kita bisa keluarkan saja salah satu. Nah, yang ini juga seperti ini. Dan ini itu akan sama dengan seperti ini. Kemudian, 4 sepertiga, 4 pangkat sepertiga itu bisa ditulis sebagai akar 3 dari 4. Dan seterusnya. Selanjutnya, di sini ada soal ubahlah bentuk pangkat berikut ke dalam bentuk akar. Dan sebaliknya. Untuk yang A, 4 pangkat sepertiga itu kita bisa tulisnya gini ya. 4 pangkat 1 akar 5. Kita bisa ubah menjadi seperti ini. Kemudian, 8 sepertiga berarti akar 6 dari 8 pangkat 1. Tapi, sepertinya masih bisa kita sederhanakan. Atau bentuk lainnya gini. Oh, yang atas dulu ya. Yang atas itu kan bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat juga ya. Jadi, nanti bisa dibentuk 2, 2 per 5. Itu juga boleh. Kemudian, kalau yang ini, 8 itu 2 pangkat 3. Jadi, ini bisa juga ditulis 2 pangkat 3 per 6. Berarti 2 pangkat setengah. Atau akar 2. Itu juga boleh. Kemudian, 32 itu 2 pangkat 5. Pangkat 1 per 3 berarti 2 pangkat 5 per 3. Atau kita bisa tulis menjadi 2 pangkat 5 akar 3. Eh, sebentar. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 16, 32. Ya, benar. Seperti itu. Nah, sebentar. Ini kan bisa kita uraikan menjadi akar 3, 2. Pangkat 3 kali 2 pangkat 2 ya. 5 itu 3 sama 2. Nah, ini ketemu ini itu bisa keluar. Jadi, 2. Lalu, sisanya adalah 2 kuadrat. Berarti 2 akar 4. Bisa juga seperti itu. Kemudian, yang D. Akar 8. Itu berarti 2 pangkat. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 2 pangkat 3 ya. Jadi, 2. 3 per 2. Kemudian, akar 4 jadi 32. 32 itu 2 pangkat 5. Bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 1. Jadi, ini bisa keluar. Sisanya adalah akar 2, akar 4 dari 2. Seperti ini. Selanjutnya, kita ke materi merasionalkan bentuk akar. Oke. Suatu pecahan yang memiliki penyebut bentuk akar. Itu dapat diubah menjadi pecahan dengan penyebut berupa bilangan rasional. Jadi, diubah dengan cara mengkalikan pecahan dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawan dari ini adalah ini. Bedanya di mana? Di tandanya. Bentuk sekawan dari yang negatif itu berarti positif. Yang pertama, kalau misalkan ada bentuk. Misalkan gini. 2 akar 3. 2 dibagi akar 3. 2 per akar 3. Maka ada pecahannya kan bentuknya bilangan akar. Jadi, kita harus merasionalkan dengan cara dikali akarnya. Sehingga menjadi 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian, kalau bentuknya seperti ini dikali dengan akar sekawannya. Contoh, misalkan ada 2 akar 5 min akar 3. Kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 5 min akar 3. Ditambah jangan lupa akar 5 plus akar 3. Kalau sudah, berarti yang atas dikalikan 2 kali akar 5 plus akar 3. Kemudian, bagian bawahnya kita cukup mengkuadratkan. Jadi, akar 5 dikuadratkan. Min. Kenapa min? Karena min ketemu plus tetap menang yang min. Min akar 3 kuadrat. Sehingga menjadi 2 akar 5 plus akar 3 per 5 min 3. Maka dapat 2 akar 5 plus akar 3 per 2. Ini bisa dicoret. Jadi, nanti hasilnya akar 5 plus akar 3. Itu adalah contohnya. Karena masih bisa diperkecil. Nah, ini kita contoh. Langsung saja untuk yang A. Kita disuruh merasionalkan ya. Berarti kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Menjadi 5 akar 2 per 2. Ini adalah rasionalnya. Atau bisa kita tulis seperti ini. 5 per 2 akar 2. Ini juga boleh. Kemudian kalau yang B. 2 per akar 5 min akar 2. Kita kalikan dengan akar 5 plus akar 2. Akar 5 plus akar 2. Kalau sudah, dikalikan 2 kali akar 5 plus akar 2. Dibagi akar 5 kuadrat min akar 2 kuadrat. Menjadi 2 akar 5 plus akar 2. Per 5 min 2. Menjadi 2 per 3 kali akar 5 plus akar 2. Seperti ini.